Itu yang saya kritik waktu itu Jadi coba monggo Waktu itu nasihat saya, kita koreksi diri Ini saya bukan mengkritik dalam rangka merusak Tapi mengkritik dalam rangka membangun Supaya kita ini, wistala gak usah Membahas orang, kita bahas diri kita Perbaikan diri kita Jadi pengajiannya kita fokuskan Ngaji yang boleh ilmu Waktu itu saya seperti itu Ternyata, sampai akhirnya Istri saya dipanggil oleh pengurus tim bersih-bersih Di Tanteng Misalnya Kamu seyakin jamaah Seyakin jamaah Arib netepi jamaah Ya kudu cerai Sampai seperti itu Padahal waktu itu tim bersih Assalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Nama saya Kepanjen Dan beberapa dapuan yang lain tentunya Saya gabung di Islam jamaah Saya gabung di Islam jamaah Waktu itu insya Allah tahun Sekitar tahun 2000 2001 Adapun Sebab saya gabungnya itu Agak sedikit unik Karena justru saya Buku-buku yang beredar tentang Kesesatan Islam jamaah Di situ uniknya Waktu umur berapa pak Waktu itu sekitar umur 22 22 Terus cip kisahnya Setelah baca buku kitab-kitab itu Waktu itu saya Baca buku-buku Tentang kesesatan Islam jamaah Waktu itu Di Arab Saudi Di Jeddah Kebetulan waktu itu Saya seorang Aktifis di Islamic Center Atau Maktab Al-Jaliat Yaitu Kantor urusan dakwah Di Arab Saudi Kebetulan Waktu itu saya Oleh kakak ipar saya Yang asli Arab Saudi Mau disekolahkan di Arab Jadi Selama satu tahun itu Saya Diminta untuk Istilahnya ta'awun Atau sebagai muta'awun Di Islamic Center Untuk mendapatkan Semacam Tanda tangan Dari masyayikh sana Sehingga Untuk mempermudah proses Bisa sekolah di Arab Saudi Di sana waktu itu Setiap hari Jumat Ada kajian orang-orang Indonesia Dan oleh Ustadz-ustad Yang dari Indonesia Waktu itu Ada Bedah buku Istilahnya bedah buku Bedah buku tentang Kesesatan Islam Jamaah Nah ini mungkin Saya juga sebagai koreksi Untuk teman-teman Yang selama ini Banyak membuka Tentang kesesatan Bahwa Kita Kalau ingin membuka Kesesatannya Islam Jamaah Itu harus objektif mungkin Jangan berlebihan Seperti halnya ini tadi Saya terpanjing Waktu itu Saya membaca bukunya itu Sangat Sangat antusias sekali Karena disitu banyak disebutkan Misalkan tentang Kalau kita Masuk ke Masjidnya orang Islam Jamaah itu Nanti langsung dipel Atau salaman dengan orang Islam Jamaah Itu dianggap Najis Kayak Najisnya babi Nah itu yang saya baca Buku disitu Seremnya disitu Nah itu ternyata Berlebihan Setelah saya Pulang dari Arab Saudi Waktu itu Sekitar satu tahun Saya disana Kemudian saya pulang Penasaran Rasa penasaran Sangat tinggi sekali Ada golongan Islam Yang seperti ini Singkat cerita Waktu itu Begitu saya sudah pulang Kemalang Waktu saya pulang Kemalang Waktu itu Ternyata saya Saya lihat Ada pondok Pondoknya Islam Jamaah Akhirnya saya mampir Kemudian saya banyak Bertanya-tanya Pada Yang jaga kantor disitu Dan akhirnya dipanggilkan Seorang Pak guru Waktu itu Beliau adalah Salah satu guru senior Di pondok tersebut Nah Akhirnya kami disitu Banyak berdiskusi Tentang Islam Jamaah Dan Terus terang itu Guru senior Tersebut adalah guru Favorit saya selama Di Islam Jamaah Disitu saya Berdiskusi Saya berdepan dengan Banyak halat Banyak tema-tema Tentang Apa yang disebutkan Di dalam buku tersebut Ternyata Apa yang banyak Disebutkan di buku tersebut Itu Terlalu berlebihan Salah satu contoh Yang saya sebutkan tadi Tentang Misalkan Kalau masuk ke masjidnya Islam Jamaah Di pel Itu ternyata Saya juga waktu itu Sempat Sempat sholat asar Di dalam Ternyata gak ada yang Ngepel Disitu Sudah menjadi Satu Poin Bahwa ternyata Buku itu Isinya gak Gak objektif Nah ini Mungkin sebagai koreksi Untuk teman-teman juga Nah Akhirnya Karena ada Ketidaksinkronan Antara informasi Di buku Dengan fakta Yang ada Akhirnya Saya tambah penasaran Nah disitu Saya minta izin Kepada Guru senior tersebut Untuk sedikit Banyak Mempelajari Tentang Islam Jamaah Akhirnya Akhirnya oleh Guru senior tersebut Saya dipersilahkan Intinya menurut beliau Mempersilahkan untuk Mempelajari Kalau ada yang salah Silahkan dibenarkan Kalau benar Ya kita amalkan bersama Nah disitu Awal mulanya Saya Gabung Dan saya nimbrung Di dalam Islam Jamaah Selanjutnya Setelah saya Satu minggu disitu Kemudian saya minta Perpanjangan waktu Waktu itu Saya minta waktu Satu minggu saja Disitu Karena Saya ada niatan Untuk ngurus visa Kemudian kembali lagi Ke Arab Saudi Jadi saya minta waktu Satu minggu saja Tapi ternyata Satu minggu Dengan Saya belajar Mempelajari Kitab-kitab Himpunan mereka Dan Al-Quran juga Langsung dimanai Dan kebetulan Juga waktu itu Yang disampaikan oleh Salah satu guru Itu adalah Kitab Himpunan Janahwanar Yang membahas Dengan neraka Nah disitu masuk Kita dalam hati Tentang Takut dengan neraka Nah akhirnya Saya terus Masuk disitu Belajar terus Masuklah banyak Syubat-syubat disitu Tapi pada intinya Waktu diskusi Dengan salah seorang Senior guru tersebut Beliau Waktu itu Menyampaikan Bahwa Tidak ada Satu golongan Manapun Yang sempurna Dalam Islam Artinya Semua golongan Pasti ada kekurangan Dan kelebihannya Jadi Kalaupun disini Di Islam jamaat Banyak kekurangan Berarti tugas kita Untuk menyempurnakan Nah itu Tertariknya saya Waktu itu disitu Yang pertama itu Kedua Saya tertarik Karena Saya lihat Siswa-siswi di pondok Ketaatannya itu Sangat bagus Tertata rapi Terkor dingir dengan bagus Karena sebelum Sebelum saya Gabung di Islam jamaat Terus terang Saya juga Mantan Santri Saya pernah Mondok 6 tahun Di Nahdudul Ulama Di NU Waktu itu Mondok 6 tahun Sebelum akhirnya Saya berangkat Ke Saudi Arabia Dan mempelajari Tentang Sunnah-sunnah Dan Yang ada Kemiripan Yang saya lihat Waktu itu Banyak kemiripan Kemiripan dengan Manhat Salaf itu Waktu itu adalah Ya Islam jamaat ini Karena belum saya Jumpai komunitas-komunitas Sunnah Di daerah saya Akhirnya disitu Mulai masuk Syubhat-syubhat Sampai keterusan Sampai akhirnya Saya bayat Ya Keaktifan saya Di Islam jamaat Sangat-sangat aktif Sekali Karena Saya mulai Gabung itu Di pondok Sampai akhirnya Jadi mubalik Sampai Ditarik menjadi Guru bujang Di pondok Malang tersebut Sampai akhirnya Saya menikah Juga di pondok Dan Yang Membuat saya Keluar dari pondok Waktu itu Karena Masalah Mak isyah Dimana Banyak dana saya Kena tipu Kasus Marioso Waktu itu Akhirnya Itu yang Membuat saya Keluar dari pondok Dan Saya jadi Islam jadi Rokyah biasa Enggak jadi Guru lagi Waktu itu Tentang keraguan saya Di Islam jamaat Sebenarnya Mulai awal Saya gabung Di Islam jamaat Saya sudah Tahu Poin-poin Mana yang Benar Dan mana yang Sebenarnya salah Misalkan Tentang Faham Takfiri Yang mana Orang Islam jamaat Itu menganggap Orang selain Islam jamaat Atau orang Yang tidak Baikat pada Bapak Imam kita Dulu Itu dihukumi Tidak sah Islamnya Itu sebenarnya Saya tahu Jadi saya Semenjak awal Gabung di Islam jamaat Saya tidak punya Faham takfiri Fanatis 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 Megolongan Saya di Islam jamaat Itu sekitar Insya Allah 18 tahun Disitu Saya juga Lumayan Istilahnya itu Tidak setengah Setengah Saya pernah Istilahnya Deblek Karena Saking Saking Memberatkan Atau Saking Memilih Dapuan Daripada Pekerjaan Waktu itu Dapuan saya Ditumpuk-tumpuk Dari Pengurus Biasa Sampai Mubalek Ngajar Kemudian Hampir Tiap hari Tiap hari Itu ada Waktu Sambung Sehingga Kadang-kadang Untuk Maksa Untuk Pekerjaan Itu Kita Kalahkan Jadi kita Utamakan Masalah Sambung Misalkan Waktu itu Saya Termasuk Yang aktif Sekali Dalam Mengikuti Perkembangan Keilmuan Hampir Setiap Jumat Itu Saya Berangkat Kekediri Untuk Mengikuti Kajian Kajian Para Masyayih Saya Hampir Setiap Hari Jumat Itu Mengikuti Kajian Kajian Yang Diadakan Oleh Para Masyayih Para Paku Bumi Yang Sekarang Dinonaktifkan Untuk Yaitu Kediri Di Pusat Islam Jamaah Itu Hampir Setiap Hari Jumat Saya Mengikuti Mulai Dari Awal Sampai Terakhir Saya Termasuk Yang Mengikuti Dan Saya Sangat Inten Saya Lihat Disini Akan Terjadi Banyak Pembenahan Saya Mengikuti Mulai Dari Mustalah Hadith Kemudian Tafsir Ibn Kafir Awal Awal Kemudian Termasuk Bahasa Arab Dan Itu Insyaallah Yang Waktu Itu Yang Masih Dikajikan Masih Sebatas Dan Belum Pernah Hatam Karena Memang Baru Berjalan Berapa Kemudian Stop Dan Selalu Begitu Nah Dari Situ Waktu Itu Saya Meyakini Ini Akan Ada Perbaikan Karena Keilmuan Semakin Diperluas Tafsir Tafsir Semakin Dikajikan Dikajikan Tapi Ternyata Semakin Kebelakang Malah Yang Kita Temui Bukan Seperti Itu Malah Terjadi Sebaliknya Jadi Disitu Mulai Bertanya Tanya Loh Kenapa Ini Bukannya Malah Kita Ditambah Ilmu Dikerojok Ilmu Itu Semakin Baik Ini Malah Tambah Dihentikan Malah Ulama-ulama Yang Kita Lihat Nantinya Akan Menjadi Pelopor Penyempurnaan 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 Keilman Dalam Islam Jamaah Kok Malah Di Non Aktifkan Nah Disitu Mulai Banyak Pertanyaan Dalam Hati Cuma Waktu Itu Belum Berani Berkata Dan Belum Berani Berkindak Apa-apa Jadi Masih Cuma Istilahnya Menunggu Cuma Saya Sudah Sudah Merasa Ini Akan Ada Sesuatu Yang Terjadi Makanya Saya Semakin Hari Makin Mundur Jadi Saya Mulai Waktu Itu Inten Dalam Pekerjaan Mulai Inten Dalam Merintis Usaha Dalam Rangka Memang Siap-siap Jadi Saya Mulai Waktu Itu Merantau Ke Sulawesi Terus Terang Itu Ya Dalam Rangka Memang Ada Sedikit Gelagat Yang Tidak Baik Tapi Waktu Saya Terus Mengikuti Perkembangan Mengikuti Perkembangan Sampai Akhirnya Di bala Waktunya Di Nonaktifkan Adapun Perjalanan Di Nonaktifkan Perjalanan Di Nonaktifkan Itu Perjalanan Yang cukup Panjang Sekali Sebenarnya Saya Insyaallah Hampir Sekitar 6 Bulan Itu Secara Diam-diam Saya Ikut Inten Mengikuti Youtube Para Masyayikh Padahal Waktu itu Tidak Boleh Dilarang Tapi Saya Pikir Ini Ilmu Ilmu Kur'an Hadir Jadi Kita Wajib Mempelajari Kita Wajib Mengkajinya Kalau Ada Ternyata Yang Ngaku Imam Terus Melarangnya Ini Kuat Mana Antara Perintah Allah Dengan Larangan Imam Pasti Kuatan Perintah Perintah Allah Itu Perdoman Saya Waktu itu Sampai Akhirnya Saya Mengikuti Kajian Dari Masyayikh Itu Dulu Di Tasik Malaya Saya Berangkat Ke Tasik Malaya Saking Pengennya Ketemu Dan Betul-betul Mengklarifikasi Tabayun Istilahnya Karena Hampir Tiap Hari Di Pengajian Pengajian Islam Jamaah Di acara Sambung-sambungnya Islam Jamaah Itu yang Dibahas Masalah Pemurtatan Terus Masalah Murtaad Kafir Menyimpang Itu semua Sampai Ada Pengurus-pengurus Tingkat Kelompok Pengurus Tingkat Desa Itu yang Tidak Tahu Menahu Tentang Ulama Mekah Medina Itu sampai Membahas Masalah Ulama Mekah Medina Yang Katanya Sudah Tidak Murni Yang Katanya Sudah Menyimpang Padahal Mereka Bahasa Rapa Saja Tidak Ngerti Apa-apa Tapi Sudah Pembahasannya Sudah Dalam Sekali Ada Penyebab Saya Dicurigai Waktu Itu Ini Agak Sedikit Unik Juga Jadi Penyebab Saya Dicurigai Waktu Itu Setiap Kali Sambung Pengurus Setiap Kali Sambung Pengurus Itu Selalu Pembahasannya Selalu Itu Entah Itu Materi Quran Materi Hadir Atau Nasihat Pasti Mengerucutnya Ke Para Paku Bumi Yang Dinonaktifkan Istilahnya Pemurtatan Berita Pemurtatan Sampai Pada Satu Saat Saya Oleh Pak Yai Desa Waktu Itu Dicolek Untuk Nasihat Akhirnya Di Nasihat Tersebut Karena Memang Sudah Saking Tidak Kuatnya Saya Istilahnya Kenapa Yang Dikaji Selalu Seperti Ini Beritanya Akhirnya Begitu Saya Dikasih Kesempatan Untuk Nasihat Langsung Saya Keluarkan Semuanya Unek Saya Kritik Istilahnya Kritikan Dari Dalam Sebenarnya Kritikan Yang Sangat Membangun Jadi Saya Mengingatkan Kepada Pengurus Pengurus Karena Hampir Beberapa Bulan Pengajian Kita Isinya Cuma Semacam Kayak Ghibah Jadi Kayak Ngerasani Para Para Paku Bumi Yang Sudah Dinonaktifkan Ini Entah Itu Pengajinya Quran Ngajinya Hat Atau Nasihat Isinya Cuma Itu Jadi Disitu Saya Coba Nasihati Pengurus Supaya Yuk Kalau Kita Ngaji Kita Fokus Pada Pengajian Nambah Ilmu Bukan Ngerasani Kalau Ngerasani Mungkin Masih Sesuai Dengan Kenyataan Bagaimana Kalau Ternyata Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Ini Namanya Sudah Fitnah Terus Kapan Kita Mau Kalau Misalkan Kita Salah Kapan Kita Mau Minta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Makanya Saya Nasihatkan Seperti Itu Supaya Kita Fokus Saja Karena Selama Sampai Waktu Itu Agak Sedikit Keras Sedikit Saya Nasihat Sampai Saya Simulasikan Misalkan Saya Ini Sudah Ngaji 18 Tahun Mungkin Dari Bapak Bapak Pengurus Ada yang Ngaji Sudah 30 Tahun Atau Mungkin Sudah Ada yang Ngaji 40 Tahun Coba Sekarang Dites Dari Bacaannya Saja Jadi Kan Kita Sehari Hari Setiap Ngaji Ngaji Quran Hadis Coba Sekarang Dites Bacaan Quran Saja Siapa Yang Lancar Siapa Yang Fasih Kebanyakan Pengurus Tidak Lancar Tidak Fasih Bacaannya Dan Itu Fakta Terus Kalau Kita Tiap Hari Ngaji Bahkan Semboyan Kita Arang Wulun Kucing Kita Ngajinya Tapi Ternyata Baca Kurannya Saja Si Pletop Lihat Terus Ngaji Kita Ngaji Apa Itu Yang Saya Kritik Waktu Itu Jadi Coba Munggo Waktu Itu Nasihat Saya Kita Koreksi Diri Ini Saya Bukan Mengkritik Dalam Rangka Merusak Tapi Mengkritik Dalam Rangka Membangun Supaya Kita 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 Membahas Orang Kita Bahas Diri Kita Perbaikan Diri Kita Jadi Pengajian Kita Fokuskan Ngaji Yang Goleh Ilmu Waktu Itu Saya Seperti Itu Ternyata Hari Jumatnya Waktu Itu Insyaallah Malam Malam Rabu Kemudian Hari Jumat Saya Dipanggil Nah Disitu Awal Mulanya Saya Dicurigai Hari Jumatnya Saya Dipanggil Oleh Pak Yai Daerah Waktu Itu Dinasehati Intinya Ada Laporan Dari Pengurus Yang Lain Katanya Begini Begini Saya Sampaikan Saya Sampaikan Apa Adanya Pak Yai Daerah Bisa Terima Oke Berjalan Seperti Biasanya Tidak Ada Masalah Kemudian Ternyata Saya Dipanggil Lagi Oleh Wakil Daerah Kok Ternyata Lebih Inten Dicurigainya Lebih Parah Misalkan Dipanggil Oleh Wakil Daerah Ditanya Macam Macam Akhirnya Semakin Risih Dan Pandangan Orang Orang Islam Jamaah Teman Teman Islam Waktu Itu Sudah Lain Ke Saya Sudah Penuh Curiga Pandangannya Disitu Semakin Tidak Nyaman Akhirnya Membuat Saya Semakin Berani Semakin Berani Untuk Menyima Mengkaji Apa Yang Disampaikan Oleh Para PBNA Oleh Para Paku Bumi Yang Benon Aktifkan Akhirnya Pada Sampai Satu Ketika Saya Memberanikan Diri Untuk Ikut Kajiannya Langsung Waktu Itu Nah Disitulah Kemudian Saya Dipanggil Oleh Waktu Itu Yang Manggil Saya Imam Daerah Kemudian Wakil Imam Daerah Berdua Saja Padahal Waktu Itu Saya Masih Aktif Mengaji Saya Juga Aktif Infak Walaupun Bukan Isrun Karena Selama Saya Di Islam Jamaah Saya Tidak Pernah Merseni Karena Saya Tahu Ini Keliru Waktu Itu Seperti Itu Jadi Saya Infak Sesuai Kemampuan Saya Saya Infak Ada Satu Juta Satu Juta Saya Kasih Seperti Itu Tidak Pernah Saya Hitung Persenan Penghasilan Saya Berapa Dan Insyaallah Mayoritas Orang Islam Jamaah Seperti Itu Jarang Yang Mereka Menghitung Profit Atau Penghasilan Kemudian Persenanya Sesuai Dengan Kaedah Yang Dibuat Oleh Islam Jamaah Insyaallah Jarang Jadi Mereka Rata-rata Infak Infak Itu Aja Itu Yang Nah Itu Oke Waktu Itu Saya Ngaji Kelompok Dijawil Dipanggil Oleh Imam Daerah Sama Wakil Daerah Waktu Saya Dipanggil Itu Kebetulan Imam Daerah Bapak Imam Daerah Itu Orang Yang Low Profil Jadi Beliau Bukan Tipe Orang Yang Pelak Nat Tipe Orang Yang Pemfonis Bukan Saya Tahu Persis Beliau Karena Lama Kumpul Jadi Beliau Tidak Banyak Bicara Malah Yang Bicara Adalah Wakil Daerah Kemudian Wakil Daerah Ada Orang Senior Dan Beliau Tipe Pendoktrin Memang Beliau Tipe Pendoktrin Langsung To the point Saya Berharap Saya Ditanya Banyak Hal Sehingga Terjadi Diskusi Disitu Saya Sangat Berharap Sekali Tapi Ternyata Cuma To the point Pertanyaannya Dalam Hadith Nabi Menyebutkan Islam Akan Pecah Menjadi 73 Golongan Nah Pertanyaannya Yang 72 Ini Bagaimana Pertanyaan Seperti Itu Langsung Saya Jawab Sesuai Kontek Hadithnya Secara Tekstual Saja Sataf Tariku Umati Umatku Akan Pecah Kalau Kita Lihat Disyarah Itu Umatul Ijabah Artinya Umat Umatnya Nabi Muhammad Yang Yang Mengikuti Atau Yang Nijabai Seruannya Nabi Berarti Umat Islam Umat Islam Pecah Menjadi 73 Golongan Jadi 73 Golongan Islam Semua Bukan Kok Yang 72 Kafir Yang Satu Islam Bukan 73 Ini Islam Semua Cuma Yang 72 Diancam Neraka Karena Enggak Berjamaah Islamnya Seperti itu Nah Yang Satu Ini Yang Yang Dijanjikan Selamat Kemudian Oleh Pak Wakil Daerah Tadi Dibantah Mangkulnya Kak Ngono Mangkulnya Itu Yang 72 Ya Kafir Enggak Islam Karena Enggak Berjamaah Enggak Sah Islamnya Itu Pak Mangkul Dari Mana Pak Kayak Gitu Pak Sekarang Bukti Mangkulnya Bagaimana Syarahnya Itu Itu Harus Ada Referensinya Pokoknya Seperti itu Mangkul Tengok Kaji Nur Hassan Ya Gak Bisa Begitu Pak Kita Harus Kalau Ngomong Masalah Ilminya Ya Ilmu Yang Kita Aduh Jangan Main Pokok Eh Saya Bilang Begitu Akhirnya Ya Wes Saat Itu Juga Fonis Wes Mula Saiki Wes Kausa Ngaji Wes Kausa Oleh Ngaji Akhirnya Sudah Disitulah Fonis Saya Saya Berharap Waktu itu Terjadi Diskusi Panjang Bahkan Saya Berharap Yang Manggil Saya Bukan Cuma Pak Ya Daerah Dan Wakil Tapi Membalik Daerah Seperti Yang Terjadi Banyak Teman Teman Tim Bersih Bersih Meliputi Ada Lima Orang Sehingga Terjadi Diskusi Yang Panjang Waktu Itu Saya Berharap Seperti Ternyata Tidak Terjadi Pertanya Cuma Itu Saja Langsung Fonis Kemudian Setelah Fonis Murtad Fonis Nyimpang Fonis Murtad Fonis Bukan Jamaah Bapak Imam Lagi Waktu Itu Akhirnya Sudah Saya Tidak Ngaji Tapi Berhubung Istri Saya Dan Anak Anak Saya Waktu Itu Ngaji Dan Kebetulan Istri Saya Ini Termasuk Apa Istilahnya Bibit Unggul Dalam Jamaah Itu Mertua Saya Dulu Itu KU Daerah Dan Saya Saksikan Orangnya Masya Allah Tipe-tipe Pejuang Sehingga Itu Anak-anaknya Juga Seperti Itu Saya Tidak Ingin Memaksa Kepada Istri Saya Karena Saya Cenderung Inginnya Ilmiah Jadi Istri Saya Kalau Sadar Itu Sadar Karena Pengetahuan Bukan Karena Ikut-ikutan Akhirnya Waktu Itu Istri Saya Tetap Saya Suruh Ngaji Kamu Ngaji Anak-anak Tetap Ngaji Cuma Satu Yang Saya Minta Terus Belajar Artinya Terus Belajar Terutama Ojo Dati Takfiri Ojo Sampai Mengkafirkan Orang Selain Orang Jokam Waktu Itu Seperti Itu Jadi Istri Tetap Sambung Tetap Ngaji Dan Istrun Waktu Itu Awalnya Saya Kasih Ben Infak Saya Kasih Waktu Itu Karena Waktu Itu Karena Anak-anak Saya Juga Banyak Kemudian Istri Masih Sambung Waktu Itu Ingin Saya Belikan Mobil Sendiri Ben Enggak Naik Sepeda Motor Waktu Itu Seperti Itu Awal-awal Tidak Ada Masalah Cuma Istri Saya Waktu Itu Sampai Terbawa Sakit Saking Mikir Nya Istilahnya Sampai Asam Melambung Naik Sampai Opnama Waktu Itu Gara-gara Itu Tapi Saya Tidak Putus Asa Tiap Hari Saya Baik Logika Maupun Secara Dalil Terus Dan Saya Tidak Maksa Jadi Pelan-pelan Saya Masukkan Dalil Itu Pelan-pelan Kemudian Saya Masukkan Logika Juga Akhirnya Lama-lama Alhamdulillah Istri Bisa Nerima Artinya Tetap Nggak Jamaah Tetap Ngajit Jamaah Tapi Orang Anggap Kafir Istilahnya Seperti Itu Awal-awal Seperti Itu Sampai Akhirnya Istri Saya Dipanggil Oleh Pengurus Pertama Membahas Karena Waktu itu Sudah Saya Larang Infak Isrun Jadi Saya Ngasihnya Itu Infak Bukan Isrun Sama Pengurus Kelompok Pak Yai Kelompok Dipanggil Kok Nggak Pernah Isrun Istri Saya Njawab Karena Nggak Dikasih Sama Suami Loh Kan Ibaratnya Kita Ini Kayak Sekolah Katanya Waktu itu Ibu Kelompok Ibu Yai Kelompok Kayak Sekolah Kan Harus Bayar SPB Kalau Nggak Bayar SPB Ya Dikeluarkan Bilangnya Seperti Itu Kok Seperti Itu Infak Kok Disamakan Dengan SPB Katanya Seperti Itu Sampai Akhirnya Istri Saya Dipanggil Oleh Pengurus Tim Bersi Bersi Di Tanteng Misalnya Kamu Seyakin Jamaah Al-Pora Seyakin Jamaah Arib Netepi Jamaah Yokudu Cerai Bujumu Sampai Seperti Itu Padahal Waktu itu Tim bersih Tim bersih Teman-teman Saya Seperjuangan Dulu Jadi Ditanting Ingin Diceraikan Waktu itu Sampai Seperti Itu Ada Seperti Semacam Persekusi Perlakuan Yang Tidak Baik Insyaallah Tidak Ada Karena Alhamdulillah Kami Mandiri Secara Ekonomi Maupun Secara Sosial Jadi Oh Ketika Istri Dipanggil Disuruh Cerai Saya Pengurus Sepulangnya Dipanggil Itu Cerita Ke Saya Kalau Ditanting Seperti Itu Saya Kebetulan Orangnya Agak Sedikit Tegas Saya Langsung Saya Jawab Terus Bagaimana Kamu Saya Jawab Seperti Itu Istri Jawab Ya Tidak Betul Yang Kayak Gitu Akhirnya Sejak Saat Itu Istri Saya Langsung Pulang Ceritanya Seperti Itu Gak Ngajian Di Islam Jamah Karena Sudah Gak Betul Namanya Ajaran Apa Yang Mencerai Berikan Keluarga Nah Dari Situ Lepas Tuntas Nasehat Dan Pesan Saya Kepada Teman Teman Pengurus Yang Ada Di Islam Jamah Mari Kita Intinya Sebenarnya Mari Kita Ngaji Jadi Program Lima Bab Yang Pertama Itu Yuk Kita Ugemi Betul Ngaji Ngajinya Yang Betul Jadi Ngajinya Bukan Cuma Ngaji Doktrin Jadi Ngajinya Betul Ngaji Betulan Jadi Bukan Cuma Ngaji Guru Menyampaikan Terus Dimaknai Terus Habis Itu Sudah Jadi Semacam Kayak Jadi Rutinitas Dan Ritual Saja Ngaji Itu Betul Harus Difahami Kalau Kalau Perlu Di Apa Namanya Istilahnya Itu Dibandingkan Betulkah Hasil Pengajian Saya Ini Betulkah Pemahaman Saya Dari Dalil Ini Coba Kita Buka Buka Syarah Kita Buka Buka Tafsir Sehingga Kita Ada Perbandingan Dan Otak Kita Ini Bisa Buka Yang Jadi Masalah Itu Kita Ngajinya Itu Cuma Satu Versi Saja Dan Itu Kita Yakini Ngeduk 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 Pasti Benarnya Tanpa Kita Mendengarkan Dan Mengklarifikasi Atau Istilahnya Itu Mencari Kebenaran Dari Versi Yang Lain Ini Masalahnya Disini Sehingga Grundel Terus Di Dalam Otak Kita Kesalahan Terus Akan Terulang Ulang Dan Jangget Di Dalam Otak Kita Masalahnya Adalah Ngajinya Tidak Betul Memang Programnya Ngaji Ngaji Tapi Prakteknya Saya Kasih Contoh Atau Saya Kasih Pancingan Logika Kalau Ngajinya Betul Apalagi Seruannya Ngajinya Apa Quran Hadith Quran Hadith Ngajinya Arang Wulune Kucing Sudah Puluhan Tahun Tapi Ternyata Baca Kurannya Coba Dites Pengurus Pengurusnya Dites Baca Kurannya Gimana Baca Kurannya Gak Betul Masih Banyak Yang Gak Betul Itu Contoh Bahwa Ngajinya Berarti Kurang Betul Itu Kemudian Kepada Para Teman Teman Mubalek Teman Teman Guru Pondok Juga Pak Guru Pak Guru Monggo Kebenaran Itu Harus Di Cross Cek Jadi Jangan Kebenaran Itu Hanya Kita Yakini Berdasarkan Pokok Quran Sudah Jenengan Kaji Tiap Kajikan Tiap Hari Jadi Quran Itu Bukan Cuma Sekedar Terjemah Tok Tapi Lihat Tafsirnya Kalau Ada Beberapa Penafsiran Itu Bukan Berarti Penafsiran Yang Yang Di Kita Saja Yang Benar Kemudian Penafsiran Yang Lain Itu Pasti Salahnya Bukan Bukan Seperti Itu Makanya Pesan Saya Monggo Ngajinya Kita Betulkan Insya Allah Kalau kita Ngajinya Betul Pasti Subhat Akan Hilang Dengan Sendirinya Kemudian Kepada Seluruh Seluruh Warga Islam Jamaah Mari Kita Rujuk Mari Kita Kembali Kepada Islam Yang Rahmat Lil'alamin Sama Sekali Dibenarkan Kalau kita Punya Akidah Yang Menurut Kita Islam Kita Saja Yang Sah Kemudian Yang Lain Kafir Semuanya Itu Sangat Fatal Sekali Maka Dari Itu Intinya Adalah Yuk Kita Ngaji Yang Betul Ngajinya Jangan Cuma Asal Ngaji Ritual Saja Jadi Ngaji Seakan Dijadikan Ritual Bukan Kayak Solat Lima Waktu Rutinitas Saja Bukan Ngajinya Harus Betul Ngaji Yang Betul Itu Pesan Saya Sekian Insya Allah Itu Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Kemudian Untuk Teman-teman Yang Sering Diskusi Dengan Saya Di Facebook Atau Di Sosmed Yang Lain Apabila Ada Kesalahan Saya Saya Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Umumnya Umat Islam Yang Dulu Mungkin Pernah Saya Salahkan Bukan Saya Kafirkan Karena Saya Dari Awal Masuk Islam Jamaah Saya Tidak Pernah Punya Akidah Yang Meng Kafirkan Secara Fatal Tidak Jadi Dulu Saya Terjebak Dalam Hisbi Saja Fanatisme Golongan Saja Jadi Saya Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Manusia Biasa Yang Banyak Salah Insya Allah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Akhir Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh